Hai Anika, guys disini. Jadi kalau kita lihat banyak banget brand-brand sekarang yang ikut-ikutan ngeluarin laptop. Kayak brand smartphone juga mereka ikut-ikutan ngeluarin laptop. Sebenarnya ada baiknya karena semakin banyak pilihan. Jadi kita lebih enak aja milihnya. Kita bisa sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan kebutuhan juga. Dan di video kali ini kita akan membahas laptop dari brand yang biasanya terkenal ngeluarin smartphone dengan harga yang terjangkau. Dan perkenalkan, ini adalah Realme Book Prime. Laptop setipis ini, tapi dia pakai prosesor gaming. Sesuai dengan namanya, Realme Book Prime, laptop terbaru dari Realme ini, menurut saya sih dia prime banget. Jadi bayangkan laptop ini bobotnya itu cuma 1,37 kg dengan ketebalannya itu hanya 14,9 mm. Jadi nggak ada 1,5 cm. Tapi untuk prosesornya, dia pakai prosesor seri H. Prosesor yang biasanya digunakan di laptop gaming atau laptop tebel. Jadi untuk unit yang kita bahas ini, dia pakai Intel Core i5-11320H ya, H35. Jadi untuk TDP-nya, dia ada di 35W. Sedangkan untuk Realme Book yang dulu, itu pakai 1135G7. Dimana maksimum TDP-nya ada di 15W. Kalau dari segi performa, seharusnya Realme Book Prime ini lebih kenceng ketimbang Realme Book tahun kemarin yang pakai 1135G7. Cuman masalahnya, pede banget ya. Realme ini memasukkan prosesor seri H di laptop yang setipis dan juga seringan ini. Karena biasanya akan throttle. Tapi nanti kita lihat gimana performanya, seharusnya sih coolingnya juga bakalan beda dengan Realme Book yang kemarin. Terus kalau untuk grafikatnya, karena prosesornya ini pakai prosesor generasi ke-11, 11320H, jadi untuk grafikatnya dia nggak menggunakan Intel UXD lagi. Tapi dia udah pakai Intel AIS Xe Graphics yang merupakan IGP paling kenceng saat ini. Dengan speed-nya itu ada di 1,35GHz dengan 96 execution unit. Terus untuk memori RAM-nya, kapasitasnya 8GB, udah dual channel LP DDR4. Dengan speed-nya itu kenceng, 4266MHz. Cuman karena dia mengejar compact-nya, dia mengejar low power-nya, mengejar efisiensinya, jadi RAM-nya pakai LP. RAM on board yang ya sayangnya nggak bisa untuk di-upgrade. Karena RAM-nya ini udah di-solder dari motherboard, nggak ada slot untuk upgrade RAM lagi, tapi untungnya udah dual channel dan speed-nya pun juga udah kenceng. Terus kalau untuk storage-nya, unit yang kita review ini dia pakai SSD M.2 NVMe Gentry. Jadi speed read-nya itu ada di kisaran 3100Mbps dan write-nya ada di kisaran 1900Mbps. Dan sayangnya lagi juga nggak ada opsi untuk upgrade SSD. Ya ada sih ya, cuman kita harus ganti SSD default-nya ini dengan kapasitas yang lebih besar yang tentu akan makan budget lagi. Jadi menurut saya sih yaudahlah, default-nya 512GB ini aja udah cukup. Dan tadi saya ada bilang kalau Realme pilih banget memasukkan prosesor seri H, prosesor seri gaming di laptop setipis ini. Pertanyaannya sekarang apakah dia nggak throttle? Nah sebelum kita tes, kalau kita lihat di bagian dalamnya, Realme Book Prime ini beda dengan laptop tipis atau laptop Ultrabook yang lain. Karena dia udah pake dual fan dengan dual heatpipe juga, exhaust-nya dibuang ke belakang dengan beberapa tambahan thermal blocking yang terlihat serius. Dan untuk sistem cooling-nya ini, Realme menamainya dengan Vapor Camber Liquid Cooling System. Tapi gimana? Apakah performanya masih sanggup untuk menakukkan TDP 35W di airflow setipis ini? Langsung aja kita tes untuk performanya. Pertama, seperti biasa, kita tes DSR15 dengan skenario rata kanan. Jadi power window-nya ada di base performance, kondisi laptop-nya di-charge. Dan hasilnya untuk performa single core-nya lumayan kenceng ini ya, dengan skor 204 poin. Kalau untuk multi-core-nya, dia sempat nyentuh skor yang tinggi banget dengan 1030 poin. Cuman ketika kita stress loop, hasilnya itu rata-ratanya di kisaran 800 poin lah. Terus kalau untuk suhu temperaturnya, seperti biasa, karena SDP-NCR15 jadi dia nyolong-nyolong di 90 derajat Celcius. Tapi nggak konstan. Terus skenario kedua, kita coba di skenario balance dengan kondisi laptop-nya tidak di-charge. Siapa tahu kalian pengen pakai skenario ini biar baterainya lebih awet. Dan hasilnya untuk single core-nya terjadi perumuran performa sekitar 60 poin. Multi-core-nya pun juga terjadi perumuran performa dengan kisaran 400 poin. Cuman hasil ini juga diimbangi dengan package power yang lebih rendah, sekitar 22W average-nya, dan juga temperatur yang lebih dingin juga di kisaran 70 derajat Celcius untuk maksimumnya. Dan ternyata cooling realme yang terlihat serius tadi berpengaruh ya, karena di time-spy stress-nya ini untuk sebuah laptop tipis dia tinggi, dengan skor 99,5%. Biasanya laptop tipis yang saya review itu ya lolos memang, cuman ada di kisaran 97-98%. Terus kalau untuk skor time-spy-nya dia dapat di kisaran 1836 poin, fast track-nya itu 4739, dan sekarang lanjut ke test editing. Nah ini penting karena laptop ini segmentasinya adalah produktivitas. Kita coba di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, dan dia mampu merender dengan durasi waktu 3 menit 44 detik untuk export ke Full HD. Kalau untuk suhu temperaturnya ketika rendering ini nggak sepanas Cinebench tadi, dengan suhu nyolongnya itu sekali aja di 80 derajat Celcius, terus dia stabilnya di kisaran 70 derajat Celcius. Lanjut ke test rendering 3D, walaupun sebenarnya ini bukan laptop untuk rendering 3D, tapi nggak apa-apa kita coba lihat gimana sistem coolingnya. Hasilnya di Blender dengan template BMW, dia mampu merender dengan durasi waktu 8 menit 23 detik. Kalau untuk suhu temperaturnya, sekali aja dia nyolong 90 derajat Celcius, habis itu dia turun-turun dan stabil di 70 derajat Celcius. Lanjut ke test gaming, kita pakai resolusi bawaannya Realme Book Prime ya, dengan 1440p dan juga grafiknya high. Dan hasilnya, dia mampu mendapatkan average FPS yang tinggi, karena memang prosesornya pakai seri H, dengan di atas 100 FPS, dengan suhu yang juga relatif dingin, di bawah 80 derajat Celcius. Lanjut ke game Dota 2, dengan resolusi yang sama, 1440p, grafiknya ada di best looking, dan hasilnya dia juga masih playable, dengan kisaran 58-59 FPS, dengan suhu yang juga sama dengan Valorant tadi, di bawah 80 derajat Celcius. Lanjut ke game yang agak berat lah ya, tapi gak berat-berat banget, karena ini memang bukan laptop game yang gak ada discrete grafiknya. Jadi kita coba di Genshin Impact, dengan resolusi 1440p, sama juga, dan grafiknya ada di luk. Dan hasilnya dia juga masih di atas 30 ya, dengan skornya itu di kisaran 40-an FPS, suhunya juga sama dengan kedua game tadi, di kisaran 72-73 derajat Celcius. Terus setelah kita benchmark sintetis, dan juga udah kita tes game, sampai laptopnya udah kerasa anget, kita flir suhu permukaannya. Dan hasilnya untuk suhu tertingginya itu, dia ada di kisaran 50 derajat Celcius, tapi itu ada di bagian exhaust, dan juga keyboard bagian tengah. Jadi huruf U, huruf I, angka 7 dan 8, itu agak anget. Cuman kalau misalkan kalian gunakan untuk main game, WASD-nya aman, keyboard bagian kanan juga aman, dan harus diingat, kalau ini adalah saya stress test banget, sampai laptopnya panas. Kalau pemakaiannya standar sih, harusnya gak sepanas ini. Untuk sebuah laptop tipis yang gak ada discrete graphic cut-nya, menurut saya performanya masih sangat-sangat bisa diandalkan. Ya produktivitas medium agak berat, tipis-tipis lah. Tapi apakah cuman performanya aja? Gak juga sih ya, karena layarnya ini juga udah oke banget di harganya. Jadi untuk dimensinya, layarnya ini 14 inch, dengan resolusinya itu ada di 2K, full vision display, dengan aspek rasionya 3 banding 2. Jadi buat kalian yang pekerjaannya fotografer, menurut saya kalian bakalan suka dengan layarnya Realme Book Prime ini. Karena foto-foto dari kamera itu kan kebanyakan aspek rasionya 3 banding 2. Terus selain fotografer, buat kalian yang suka multitasking juga bakalan suka, karena layarnya itu lebih panjang, lebih lega gitu, kalau kita gunakan untuk banyak buka aplikasi. Terus kalau untuk color gamutnya, Realme bilang sih dia ada di 100% sRGB, cuman kalau kita tes pakai device kita, menurut device yang kita pakai untuk tes ya, dia itu ada di 98% sRGB. Ya selisihnya 2% aja sih ya, tipis atau mungkin Realme pakai device yang bukan seperti merek punyanya kita. Jadi ada perbedaan ketika kalibrasi. Terus yang oke lagi adalah brightness-nya. Brightness-nya ini mencapai 400 nits, yang diklaim Realme ini 33% lebih terang dibandingkan laptop pada umumnya. Nah kalau ini saya setuju sih ya, karena beberapa laptop di harga kelas segini, biasanya itu ya 250 nits, 275 atau mentok 300 nits. Tapi Realme berani kasih 400 nits, kalau misalkan kalian gunakan di outdoor, di lapangan yang cahayanya terik atau di ruangan yang memang benar-benar terang, itu nggak bakalan silau. Kalian masih bisa melihat layarnya dengan cukup nyaman. Terus selain dari spesifikasi layar yang udah nyaman, dari segi frame layarnya juga udah enak banget untuk kita gunakan. Karena screen body itu rasionya itu 90%. Jadi layarnya ini kelihatan lega. Laptop ini 14 nits, tapi kalau kalian lihat, ini seperti laptop dulu yang dimensinya itu 13,3 nits. Karena frame layarnya yang memang udah tipis. Cuman memang frame bagian atasnya masih cukup tebel, karena masih dikasih webcam dengan resolusi 720p 30fps. Kalau menurut saya sih, ini oke sih, karena ada brand yang memang tipis di ketiga sisinya, atasnya juga tipis, tapi nggak ada webcam. Nah kalau misalkan nggak ada webcam sih ya, karena sekarang jamannya WFH, jadi ya rugi kalau nggak ada webcamnya. Kalau dari segi desain, menurut saya laptop ini adalah salah satu Ultrabook yang desainnya itu masih bisa diadulah dengan laptop-laptop, yang mungkin pengalamannya lebih lama ketimbang Realme Book Prime. Simpel banget karena ya cuman ada warna dan logo Realme yang di-ingrave di bagian depannya. Terus dia juga terlihat lebih elegan dan bersih juga, karena di bagian armrest laptopnya ini udah nggak ada tempelan-tempelan stiker, seperti laptop kebanyakan. Kalau untuk engselnya, sayangnya dia belum bisa dibuka dengan satu tangan, jadi bagian bawahnya masih ngikut. Cuman kalau misalkan kita gunakan untuk presentasi, walaupun dia nggak bisa 180 degree leh, karena bentuknya segini, tapi masih oke lah. Orang yang ada di depan kita, di samping kita, kalau misalkan kita presentasi, masih bisa lihat. Terus untuk touchpadnya ini juga udah ultrabook banget, smooth, responsif, feel tactile-nya berasa, dan dimensinya cukup besar. Cuman kalau untuk touchpad, sayangnya memang dia travel distance-nya, menurut saya sih masih agak terlalu pendek. Kalau lebih dalam lagi dikit, akan lebih oke lagi. Tapi kalau untuk keyboard, sekelas laptop tipis, travel distance-nya ini menurut saya udah pas, feel-nya juga udah tactile. Jadi feel ngetik yang diberikan tuh enak, ya harus enak sih ya, karena ini kan ultrabook yang bakal sering dipakai ngetik oleh pengguna. Dan selain harus nyaman, keyboard-nya dia juga harus punya backlit. Karena biasanya orang yang produktif itu kan nggak kenal tempat ya, mungkin tempatnya mati lampu, atau di pesawat ketika lampunya dimatiin, harus tetap bisa laptopan. Makanya ada backlit, dan Realme Book Prime ini memiliki 3 tingkat backlit adjustment brightness, dan di bagian tombol power-nya juga udah ada fingerprint-nya. Jadi kalau misalkan kita mau login ke Windows Hello, tinggal pencet aja, nyala langsung login. Nggak perlu lagi masukin password. Praktis! Terus kalau dari segi big quality, Realme bilang dia pakai all metallic body ya. Dan memang kalau kita pegang ini feel-nya memang metal banget, karena dia dingin. Cuman kalau misalkan listrik di rumah kalian nge-ground, terus di kamar kalian itu kalian nggak pakai alas, atau nggak ada karpetnya, ya harus hati-hati ya, terutama kalau misalkan tangannya basah. Karena bakalan ada seturman-seturman dikit dari bodinya ini. Cuman yang menarik dengan all metal-nya ini, dia masih bisa mempertahankan bobotnya 1,37 kg. Ngomongin bobot, untuk adapternya ini juga ringan. Karena adapternya ini dia pakai adapter yang biasanya ada di HP Realme juga. Jadi adapter yang pakai USB-C, terus 65W, dan kalau misalkan kalian mau pakai untuk nge-charge smartphone Realme, dia juga bisa. Kalau untuk pengisian dayanya dengan adapter yang kecil ini, lumayan cepat, karena dia memiliki teknologi yang namanya 65W Power Delivery Super Fast Charge dari Realme. Yang dikirim Realme bisa mengisi baterai 0-50% itu hanya dengan waktu 30 menit. Dan memang ketika saya pakai sehari-hari untuk nge-charge, dia nggak butuh waktu yang lama sampai full. Fullnya itu kira-kira 1 jam 40 menit, dia itu udah bisa dapat 100% dari 0%. Terus dengan waktu pengecasannya ini yang nggak sampai 2 jam, ke 100%, kita bisa pakai laptop ini. Kalau Realme sih klaimnya 12 jam. Cuman ketika saya pakai untuk Microsoft Edge, browsing, Wi-Fi on, brightnessnya ada di 50%, volume 20%, dia bisa bertahan sekitar 9 jam 10 menit. Seharusnya kalau misalkan dia mau pakai Beats Intel Evo, kalau dari sektor baterai bisa ya. Karena Intel Evo itu standarnya 9 jam. Tapi ini 9 jam 50 menit pakai Wi-Fi. Dan untuk sebuah laptop yang pakai prosesor seri H, 35W 9 jam 50 menit menurut saya udah oke banget lah. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk entertainment, eh BTW ngomongin entertainment ya. Kalau misalkan kalian gunakan untuk Netflix atau hanya sekedar mendengarkan musik, Realme Book Prime ini juga punya audio yang udah imersif banget. Karena untuk audionya ini udah imersif banget, audionya ini dituning sama Herman Cardone. Kalau kalian pengen tahu suaranya, kira-kira seperti ini. Jadi gimana menurut kalian suaranya ya? Kalau menurut saya sih untuk ukuran laptop tipis ya, dia udah lumayan imersif. Selain speakernya yang udah enak, Realme Book Prime ini juga udah memiliki mikrofon yang bagus juga untuk kita WFA. Karena dia memiliki noise cancelling. Dan untuk kualitasnya, sekarang ya kita ganti. Kita pakai mikrofonnya si Realme Book Prime, kira-kira seperti ini. Kita juga pakai webcamnya, jadi kalian bisa tahu gimana. Kalau untuk webcamnya standarnya 720p 30fps ya. Hampir semua laptop itu kayak sama aja semua gitu, 720p 30fps. Cuman yang kalian dengarkan dari tadi adalah, kualitas mikrofonnya si Realme Book Prime. Dan karena katanya dia memiliki mic noise cancelling, saya agak silent sebentar, karena di belakang itu ada AC. Kalau kalian nggak bisa dengerin, berarti mic-nya bagus. Sekarang kita coba yang lebih ekstrim lagi. Jadi kita pakai keyboard mekanical. Apakah dia bisa memfilter suara background dari keyboard ini? Ya, jadi kalau misalkan suara keyboardnya tadi tipis-tipis, berarti memang mic noise cancelling-nya bagus. Dan Realme ke depan akan membangun ekosistem juga. Udah ada aplikasi yang sekarang namanya PC Connect, di mana kita bisa menggabungkan antara smartphone-nya Realme dan juga Realme Book. Entah itu Realme Book Prime atau apapun nanti, kita bisa gabungkan ya. Cuman udah saya coba di Realme 9 Pro Plus, dia nggak bisa. Dan saya udah tanya ke pihak Realme, katanya yang bisa itu untuk GT Series dulu. Ya, semoga aja ke depan ekosistemnya ini akan lebih canggih, karena Realme kan juga bikin kayak smart IoT gitu ya. Jadi kalau misalkan semuanya bisa tergabung, wah menurut saya sih itu bakalan GG banget. Terus kalau untuk konektivitas, Realme Book Prime ini juga udah kenceng banget, karena dia udah pakai Wi-Fi 6. Bluetooth-nya pun juga udah pakai versi 5.2. Cuman kalau kita ngomongin konektivitas yang non-wireless ya, jadi kayak port-nya ini, port-nya ini cuman dikit banget, mungkin karena saking tipisnya. Jadi di bagian kirinya ini ada USB-C, yang udah support dengan Intel Thunderbolt 4, terus ada USB 3.2, dan di bagian kanannya hanya ada satu USB Type-A, dan audio jack combo. Jadi sayangnya port-nya minimalis banget, kayak laptop-nya. Jadi kalau misalkan kalian butuh port lebih, ya mau nggak mau harus beli dongle lagi. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Realme Book Prime kali ini. Buat kalian yang tertarik untuk beli, Realme Book Prime ini harganya Rp10.999.000 atau Rp11.000.000. Dari harga aslinya itu ada di Rp11.499.000. Dan garansinya 2 tahun, bisa kalian pre-order dari tanggal 14 sampai 22 April 2022. Dan flash sale 23 April pukul 00 WIB di JD.id atau realme.com. Untuk warna yang kita bahas ini namanya adalah Real Green, warna favoritnya Mbak Selin ya, karena HP-nya sama juga. Jadi katanya nggak usah dibalikin ke Realme Mas, karena sama dengan HP saya gitu katanya. Cuman kalau kalian nggak suka dengan warna ini, dia juga ada pilihan lain. Jadi ada Real Grey dan juga Real Blue, Real Madrid yang nggak ada. Oke, kesimpulannya. Kita ambil harga tertingginya aja ya, Rp11.499.000. Padahal harganya nanti kalau pre-order itu Rp10.999.000 atau Rp11.000.000 kembali Rp1.000.000. Dengan harga yang Rp11.499.000 aja, kalau kalian ketikan di e-commerce, kalian ketikan aja Intel Core FF-11.320H. itu harga kompetitor dari Realme itu masih Rp13.000.000 ke atas. Dengan harga normalnya Realme yang Rp11.000.000 aja, dia masih yang termurah. Jadi tentu kelebihan pertama adalah harganya yang Realme banget, harganya terjangkau. Dan walaupun dia menjadi Rp11.320H yang paling terjangkau, tapi dari segi desain saya suka sih ya, dengan all metal body-nya, dan juga dimensinya yang compact, yang enak untuk dibawa kemana-mana. Terus bukan hanya dari segi performanya aja, layarnya pun resolusinya juga udah 2K, dengan full vision display-nya, color gamemode-nya diklaim 100. Tapi kalau kita cek sih, dia ada di 98% sRGB, ya hampir 100% sRGB lah. Terus bergembira lah buat kalian yang suka extend ke monitor 8G, karena dia udah ada USB-C Thunderbolt, di harga 10 jutaan itu menurut saya udah oke banget. Terus untuk baterainya pun juga udah awet, walaupun dia pake prosesor yang biasanya digunakan di laptop tebel atau laptop gaming, dengan TDP 35W. Terus yang saya suka lagi adalah frame layarnya, yang 90% screen to body ratio, jadi walaupun 14 inch, dia terlihat seperti laptop sekitar 13 inch. Selain itu, dari sistem cooling juga udah bagus, dia udah dual fan dan terlihat serius ya, kalau kita lihat bagian dalamnya. Terus juga ada dual mic noise cancellation, buat kalian yang suka WFH, dan juga ada security-nya, ada fingerprint yang menjadi satu dengan tombol power. Kalau untuk kekurangannya, ya karena dia terlalu tipis ya, dengan dimensi 14,9mm, jadi port-nya terbatas. Cuman ada satu port USB-nya aja di bagian kanan, ya jadi kalian harus beli donggol tambahan. Terus, ini bukan kekurangan sih ya, ini kayak harapan gitu ya, kalau misalkan dengan harga 11 juta ini, Realme udah bisa kasih discrete graphic card, menurut saya akan lebih oke lagi, karena kan dia udah prosesor seri H. Nah kalau digandengkan dengan discrete graphic card, menurut saya akan lebih kencang lagi lah. Terus sayangnya lagi, dia belum ada software bawaan, seperti brand lain, yang kita bisa atur fan profile, kita juga bisa monitoring CPU dan GPU-nya, tapi kalau ini sih, masalah update aja, semoga aja ke depannya bakal ada, untuk software bawaan ini. Dan karena dia masuknya Ultrabook, tipis sayangnya lagi, dia nggak bisa di-upgrade. Baik memori RAM, SSD-nya bisa ya, dengan kita ganti ke kapasitas yang lebih besar. Terus kekurangan terakhir, menurut saya dia udah pre-install dengan Windows 11. Nah, dapet Windows 11 kok malah kekurangan ya, karena biasanya laptop itu kalau udah gandeng dengan Windows 11, ya kombinasinya itu Office 2021. Nah sayangnya di Realme Book Prime ini, cuman Windows 11 aja, tapi belum ada Office 2021-nya. Ya mungkin biar harganya tetap terjangkau kali ya. Tapi ya, segitu aja video dari Realme Book Prime kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa menonton video-nya di kolom komentar. Saya Dike Syabudi, and see you on the next video. Bye-bye!